Yoga dan dunianya Awing dan aktivitasnya Ini yang harus aku ceritakan Ini yang akan membuat aku menjadi signifikan Film dimulai dengan diperlihatkannya suasana kumuh di pinggiran kota Jakarta Yang diiringi dengan suara narasi seorang wakil rakyat Sebelum saya memulai cerita ini Ada baiknya kamu meyakini satu hal Bahwa cerita saya ini benar adanya Bagiku Indonesia adalah ibu perciwi Dan ibu tidak bisa dikadaikan dengan agama Tidak bisa dikadaikan dengan surga Dan saya berjuang demi rakyat Lalu diperlihatkan seorang pria asal Jawa Timur bernama Pras Pras bekerja sebagai penulis berita di sebuah perusahaan Dan tinggal di sebuah rumah susun di Jakarta Pagi itu Pras terbangun oleh dering telpon dari ibunya Yang menanyakan kabarnya Dan mengingatkan kalau Jakarta adalah kota yang berbahaya Bersamaan dengan itu Pras mencoba mendengarkan alat perekam yang biasa ia gunakan Namun sayangnya alat itu tidak berbunyi Karena baterainya habis Di tempat lain Atasan Pras yang bernama Jarwo Sedang berada di kantornya Dan berbicara dengan salah satu karyawan Jarwo sangat kesal Karena Pras belum juga menyerahkan artikel Yang seharusnya sudah selesai hari ini Di malamnya Ketika Pras ingin membeli baterai Ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang waria bernama Awing Awing meminta bantuan Pras Karena sedang dikejar oleh tiga orang Ketiga orang itu mengira Kalau Pras adalah pacar Awing Sehingga mereka memukuli Pras Di minimarket saat membeli baterai Pras bertemu dengan seorang wanita bernama Laura Itulah pertemuan pertama mereka Ketika melihat Laura Pras menerima telpon dari Jarwo Yang memintanya agar segera menyelesaikan artikelnya Pras Ya Masih ingat kan cita-cita lo apa? Lagi wartawan Nah Selamat ya Pras Sekarang lo udah hidup di cita-cita lo Tapi mas Tapi kenapa ya Orang yang hidup di cita-citanya Masih telat ngirim tulisan Iya ma Ada Laura mau Pras Pras Laura sendiri adalah seorang model Yang sedang melakukan sesi foto Tak lama kemudian Laura menerima telpon dari adiknya Yang memberitahukan kalau ayah mereka Ditangkap polisi karena kasus korupsi Keesokan harinya Laura terlihat termenung di tempat kerjanya Karena memikirkan nasib ayahnya yang kini dipenjara Rekan kerjanya yang bernama Sasa Menawari Laura untuk bekerja dengan Mama San Laura akhirnya setuju Dan mereka bertemu dengan Mama San di sebuah pasar Di sisi lain Awing datang ke rumah Pras Untuk meminta maaf atas kejadian semalam Awalnya Pras tidak mengenali awing Tetapi setelah awing mengenakan wik Pras menyadari Kalau awing adalah waria yang ditemuinya semalam Maaf ya Gara-gara aku Muka kamu jadi babak belur Semalam tuh bukannya aku gak mau ikut nolongin kamu Aku emang gak bisa berantem Aku gak suka kekerasan Maaf ya Tapi aku yakin semalam kamu Berantemnya jago Aku lihat Punch 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 Boom Strike Boom Boom Wow Wow Pras yang sedang sibuk menulis Awalnya mengabaikan awing Tetapi akhirnya merasa iba Dan menerima ajakan awing Untuk pergi ke bar tempat awing bekerja Di bar itu awing bekerja sebagai penari Di waktu yang sama Yuga seorang bandar narkoba Sedang melakukan negosiasi dengan pemilik bar Untuk menjadikan tempat itu sebagai jalur distribusinya Buat apa kamu datang kemari Dan ini bukan wilayah kamu Dan kamu jangan berharap akan bisa berbisnis disini Saat Pras sedang menonton tarian awing Ia menerima telpon dari ibunya Di luar Pras melihat yoga Dihajar oleh beberapa orang Meskipun awalnya tidak ingin terlibat Pras akhirnya menolong yoga Dan membawanya ke rumah sakit Karena dilihat oleh seorang supir taksi Yang menyaksikan kejadian itu Keesokan harinya Pras pergi ke minimarket langgananya Untuk membeli roti Di sana ia bertemu dengan Laura lagi Ketika Laura melihat darah di baju Pras Ia mengira Pras adalah aktor film horror Oh bukan, bukan main film Panjang ceritanya Mbaknya habis di pesta Enggak, semalam habis dari kondangan Oh, sampai pagi kondangannya Berapa mbak? Kita mau ganti pagi dulu ya Menantar cermin Mbak Biasa habis dari kondangan ke sini ya Setibanya di rumah Pras bertemu dengan awing yang marah Karena Pras pulang lebih awal semalam Laura kemudian pergi ke rumah sakit Untuk menjenguk yoga Yang ternyata adalah kekasih simpanannya Tak lama kemudian Yoga menerima telpon dari istrinya Dan Laura hanya bisa terdiam Gimana sih kamu? Aku lagi kerja di luar kini Kamu gak bisa jadi suami yang baik Apa sekali aja? Malamnya, Pras kembali ke minimarket Dengan harapan bertemu Laura I'm fine Saya baik-baik saja Oke, last minute, last minute Pelayan minimarket memberikan secari kertas Berisi nomor telpon Laura Ternyata Laura ingin mengenal Pras Karena mereka berdua memiliki ringtone telpon yang sama Di tempat lain, Mama San sedang bersama ibu-ibu Arisanya Sesaat kemudian, seseorang mencarinya Dan Mama San memberikan sesuatu kepada orang itu Di sisi lain, Laura yang sedang memasak menerima telpon dari adiknya Yang meminta uang untuk keperluan keluarga mereka Saat itu juga, ada seseorang yang memasukkan amplop ke dalam rumahnya Setelah selesai menelpon, telpon Laura kembali berbunyi Dan ia mengira itu dari adiknya Namun ternyata Yang menelpon adalah Pras Awalnya, Pras dan Laura memutuskan Di minimarket itu, mereka berbincang sambil menikmati suasana Di tengah perbincangan, adik Laura menelpon kembali Kali ini untuk menanyakan soal skripsinya Pras akhirnya membantu menjelaskan skripsi itu kepada adiknya Laura Halo, Pingkan Ini Pras, temannya Mbak Mo Alam kenal, Mas Gimana tadi? Nanya dong Aku bingung soal kontennya Kurang panjang gitu ya? Aku tambahin aja kali ya Oh jangan, jangan ditambahin isinya Kontennya tetap sama aja Kalau mau, dipanjangin ini aja kata-katanya Ya misalnya kayak Because gitu ya In light of the fact that Setelah itu, Laura pergi untuk melayani seorang pria Yang menyewa jasanya Ia berdandan seperti pramugari Sesuai dengan surat dari mamasan yang ia terima sebelumnya Dalam hidup kau harus tahu imanmu Di negara ini Keesokan harinya, Ricky meminta maaf kepada Yoga Karena tidak bisa menolongnya saat Yoga terkapar Yoga lalu menyuruh Ricky untuk kembali mengurusi bar Guna mencari tahu siapa yang telah menolongnya Malamnya, Yoga mengunjungi bar tempat awing bekerja Di sana, Yoga bertemu dengan pemilik bar Namun kali ini, Yoga tidak datang untuk bernegosiasi Melainkan untuk mencari orang yang telah membawanya ke rumah sakit Mendengar hal itu, Awing memberitahu Yoga siapa yang telah menolongnya Di sisi lain, Pras dan Laura kembali bertemu di minimarket Mereka semakin akrab dan mulai berbagi cerita satu sama lain Saat mereka berbicara, ada dua wanita yang mengajak Laura untuk berfoto bersama Terima kasih Bisa foto bareng gak? Masukin di pet Oh enggak, saya gak usah ikut Bukan, maksudnya foto ini Oh, dua Ya Makasih ya Makasih ya Makasih ya Wah, itu artis ya ternyata Bukan, bukan Wah, minder gue asli Enggak, gak bukannya gitu loh Gak terkai kita lagi ngomongin apa sih Gak terkai kita lagi ngomong Signifikansi Ya, signifikansi Ah, monggo versinya Kalau versi gue sih Yang penting keluarga gue udah cukup Terpenuhi Itu udah cukup signifikan buat gue Tapi itu gue, tapi itu gue ya Tapi kalau misalnya lo baik-baik aja keluarga lo gak ada yang harus ditolong atau dibantu sih Masuk mengejar cita-citanya Setelah itu, Laura menyarankan Pras untuk terus mengejar cita-citanya Saat mereka saling berpandangan dan ketika Pras sedang mencium Laura Tiba-tiba telepon Pras berbunyi Ternyata itu adalah telepon dari ibunya Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Pras Prasan itu kok gak enak ya? Tuh Bu, ini kan belum jam tujuh Kamu gak ngomong dong Kamu lagi ngomong Tulis ya Sepulang dari minimarket, Pras dihadang oleh Yoga dan Ricky Yoga menanyakan keadaan Pras dan mulai percaya Kalau Pras adalah orang yang dia cari Karena telah menyelamatkannya, Yoga kini menganggap Pras sebagai teman Di sisi lain, Laura mengenang kedekatannya dengan Pras yang semakin hari semakin dekat Saat sedang mandi, Laura merenungkan pekerjaannya dan merasa menyesal Malamnya, Awing dan Pras berencana makan sushi bersama Yoga dan Ricky Masa gayanya kayak gitu, gak stylish banget deh Ya elah, makan ikan mentah doang, mau kayak gimana lagi? Sebelum berangkat, Awing memberitahu Pras kalau ini bukan makan sushi biasa Di sana, Pras dan Awing makan sushi bersama Yoga dan Ricky Acara ini dibuat sebagai bentuk terima kasih kepada Pras Sekarang kita ngerain ya Oke Sekarang makannya Gak boleh pakai sushi, ini nih Lu langsung makan Nah Untuk pertama kalinya, Pras menyadari Ada cara makan sushi yang tidak biasa Dan mulai melihat sisi lain Jakarta yang penuh dengan pesta Untuk pertama kalinya, aku tahu ada cara makan sushi yang gak biasa Pras mulai menulis artikel tentang kehidupan sehari-hari yoga, Ricky dan Awing Yang berjudul Jakarta Undercover, pesta yang tak pernah usai Namun, Pras masih membutuhkan banyak bahan untuk menjadikannya sebuah artikel Yoga dan dunianya Kini gaya hidup Pras berubah drastis Itu terlihat saat mereka berbincang di sebuah tempat dengan penari seksi di depan mereka Yoga bertanya kepada Pras, mengapa ia mau menolong Yoga? Pras menceritakan kejadian yang dialaminya saat itu Mendengar cerita Pras, Yoga sedikit kecewa namun tetap berterima kasih Terus kenapa lo gak isi format itu? Yoga juga bertanya, mengapa Pras tidak mengisi formulir di rumah sakit Pras menjawab kalau ia menolong Yoga tanpa meminta imbalan apapun Ketika Pras dan Awing ingin kembali ke Rusun, Pras meninggalkan Awing yang mabuk Awing sempat mengingatkan Pras kalau mereka sudah masuk ke dunia Yoga Jadi mereka harus menjaga kepercayaannya Keesokan harinya, Awing masuk ke kamar Pras untuk membersihkannya Di sisi lain, Laura mendapat pesan kalau Pras sudah menunggunya di minimarket Saat hendak keluar kamar, Laura bertemu dengan Yoga dan berbohong kalau ia ingin pergi ke laundry Yoga bertanya tentang keadaan orang tua Laura Dan Laura menjawab kalau ibunya sakit-sakitan Sedangkan ayahnya di penjara Apa kenapa? Bayangkan di penjara kayak gimana Malah koruptor kayak papa Karena orang-orang pikir dia masih punya banyak uang Setelah bersama dengan Yoga, Laura segera menemui Pras di minimarket Di sana Pras berusaha menghibur Laura dengan gombalanya Di sisi lain, Yoga bercerita kepada Ricky kalau ia merasa nyaman dengan kehadiran Laura Yoga terus berusaha untuk mengeluarkan Laura dari Mamasan Namun Mamasan tidak mudah melepaskannya Karena menganggap Laura sebagai investasinya yang paling berharga Malam itu Laura menerima orderan lagi kali ini bersama Sasa Di sisi lain, Pras mendatangi Awing di rusunya Dan mengajaknya menghadiri pesta yang akan diadakan oleh Yoga lagi Pras bertanya kepada Awing tentang Yoga Dan mengapa Yoga selalu mengadakan pesta gemerlap di ibu kota Awing memberitahu Pras kalau Yoga adalah king of party di Jakarta Dan memegang kendali atas jalur perdagangan obat-obatan terlarang Di semua tempat pesta gemerlap Yoga bekerja sama dengan Mamasan yang bertugas menyuplai wanita cantik Untuk pesta-pesta yang diselenggarakan Yoga Di sisi lain, Yoga dan Ricky masih mencari banyak uang untuk pesta mereka Ricky sempat menasehati Yoga untuk tidak sering-sering mengadakan pesta Karena dapat mengganggu bisnis mereka Tapi Yoga tetap keras kepala Di pesta itu, Awing memberitahu Pras tentang seorang pelayan yang sedang bertransaksi narkoba Mereka itu lagi transaksi barang yang bikin Ketika Ricky ingin mengajak Pras dan Awing bergabung bersama Yoga Pras harus mengangkat telepon dari ibunya terlebih dahulu Riki kemudian menemui Yoga untuk memberitahu kalau pestanya aman Namun, Riki mulai curiga kalau Pras mungkin menjadi ancaman bagi bisnis mereka Yoga pun marah dan mengatakan kalau Pras adalah teman, bukan tamu Saat Riki berbicara dengan Yoga, Pras mendekati Meta dan mulai mengaktifkan alat perekamnya Pras bertanya kepada Meta tentang Mamasan Meta menjelaskan kalau Mamasan adalah bos mereka yang menyediakan wanita penghibur untuk pesta-pesta Yoga Setelah Pesta, Pras bertemu dengan Laura di minimarket dan terkejut melihat wajah Laura yang memar Laura beralasan kalau dia terjatuh di kamar mandi Padahal sebenarnya dia terluka karena perkelahian dengan Sasa yang diperintahkan oleh klien mereka Pras mengajak Laura jalan-jalan dengan motornya hingga tiba di suatu tempat Di sana mereka mengobrol dan berciuman, namun ternyata itu semua hanya mimpi Pras Pras Itu pintunya gak dikunci Jorok banget Deng, diperin ke situ Ih, lepahin sih Lengket lagi Jorok banget Awing menceritakan tempat yang ia datangi semalam dan Pras menggunakan kesempatan ini untuk merekam percakapan dengan bahasa tulisannya. Awing menjelaskan secara detail kalau Mama San adalah pekerja kelas atas di Jakarta yang bisa merealisasikan imajinasi kliennya. Setelah mendapatkan informasi dari Awing, Pras segera menyelesaikan artikelnya dan menemui Jarwo, atasannya, untuk menyerahkan flashdisk berisi artikel itu agar bisa diterbitkan. Awalnya, Jarwo menolak karena artikel itu tidak sesuai dengan harapannya. Namun, Pras meninggalkan flashdisk itu dengan harapan Jarwo akan membacanya. Ini nih, gue jamin 100 persen. Ini tulisan yang bakal diterima sama mereka-mereka yang di atas. Gue lebih tahu, Pras. Yaudah. Tapi coba dibaca dulu, jangan langsung nolak. Gue juga masih terus investigasi. Artikel pejabat juga ada di situ. Di waktu yang sama, Laura sedang berduaan dengan Yoga. Yoga telah mengirimkan uang untuk adik Laura. Laura tidak menyangka Yoga bisa sebaik itu. Tapi Yoga mengatakan kalau ada seseorang yang mengajarinya untuk saling tolong-menolong. Saat Yoga mencium Laura, ia melihat memar di wajah Laura. Malam itu juga, Yoga mendatangi klien yang membuat luka di wajah Laura. Dan menembak serta memukul klien itu meski sudah terkapar. Di sisi lain, Awing mengajak Pras mendatangi pesta yang diadakan oleh Yoga. Pesta kali ini sangat tertutup dengan musik yang menggunakan headphone agar tidak terdengar keluar. Ya soalnya, partinya emang gak pakai sound system, ganteng. Parti gak pakai sound system? Udah gila lo ya? Gak masuk di akal. Sekali lagi ngomong, aku cium ya? Loh, gue tampol. Lo gak gak jumpa gue, kan? Halo, what's up? Your phone was just too much. Hai. Hai. Thank you. Bye. Bye. Fokus dong, katanya mau party. Nih, pake. 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 Woo. Apa? 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 Disini tau ternyata musiknya, weh? Hah? Ini ganteng. Ih, aku tau itu keren. Tapi ngomong, ngasuk teriak. Mereka bertemu dengan Ricky yang mengajak mereka menikmati pesta, dan dikenalkan kepada Sasa. Sasa memberitahu Pras kalau badannya bagus berkat Mamasan. Mamasan awalnya memberikan uang 500 juta rupiah kepada Sasa untuk memperbaiki penampilannya. Namun, Sasa harus mengembalikan uang itu beserta bunganya. Sekarang, mendingan, lo pake gue, karena gue mesti kerja. Kalau lo gak pake gue sekarang, gue gak bakal dapat duit. Nanti gue gak bisa bayar hutang ke Mamasan. Langsung lo gak kasihan sama gue. Di tempat lain, Yoga dan Ricky bertengkar karena Mamasan memberitahu Ricky kalau salah satu pelanggannya masuk rumah sakit. Salah satu pelanggannya masuk ICU. Mamasan telepon gue, because I was the one who was not that client before. Masukin apa sih? What the fuck are you doing, man? Pesta udah jalan. Bisnis kita lancar. And all because you're fucking worried, you wanna ruin our business? Gak usah ikut campur masalah pribadi gue, ya? Shhh. Sejak dulu gue mau begitu. Tapi gak bisa sekarang. My father asked me to do this. Gue harus menjaga lo. Seperti di menjaga bokap lo. Wake up, man. I'm your fucking family. Anjing. Eh, lo dengerin gue, ya? Lo dengerin gue, aduh, lo dengerin panci. Shhh. Anjing lo dengerin gue, ya? Eh, 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 eh. Bokam lo menjaga bokap gue. Komakasih, ya? Komakasih banget. Sekarang lo ke makam bokap lo. Lo tanya sama bokap lo. Pernah gak bokap lo mencampuri urusan masalah pribadi bokap gue? Lo tanya! Cing! Wait, what the fuck are you doing? Lo dengerin gue, lo dengerin gue. Lo disini gak menjaga gue. Lo menjaga bisnis gue. Semenjak lo taruh duit di tempat gue. Lo investasi di tempat gue. Lo menjaga bisnis so anjing! Gue kenal lo. Dan gue kenal bokap lo. Now you wanna choose this guy? You crazy? Eh, lo kenapa jadi beranen gini sih sama gue? Huh? Peras. Lo temen gue atau bukan? Suara gimana? Lo temen gue atau bukan? Yeah. Oke. Lo temen gue. Lo bilang sama dia. Lo bilang sama dia. Lo temen gue nih. Lo gak usah ngeliat gue. Wajib! Setelah pesa itu, Pras dan Awing makan di salah satu warteg dekat rusun. Di sini, Awing bercerita kalau sejak kecil, ia sangat senang menari. Hingga mengikuti berbagai ajang tari. Namun, tidak pernah menang. Menurut Awing, yang menang biasanya adalah hasil dari menyogok panitia penyelenggara. Akhirnya, Awing terpaksa menjalani hidup seperti sekarang. Tapi gitu, pas aku ikut audisi nih. Yang lolosnya nyogok-nyogok juga. Yang bohong-bohong juga. Eh, nonsense buat aku. Jakarta itu keras, Pras. Aku pernah denger kan kata-kata temen-makan temen? Awing juga mengungkapkan kalau hidup di Jakarta sangat keras. Banyak orang mengorbankan persahabatan demi kepentingan pribadi. Banyak orang yang mengorbankan persahabatannya demi kepentingannya sendiri. Gila. Gila. Sebelumnya, Pras sudah menemui Jarwo. Jarwo menganggap artikel Pras bagus dan siap diterbitkan. Tetapi ada satu syarat. Seorang pejabat ingin bertemu dengan Pras. Tak lama kemudian, Jarwo menelpon kembali dan memberitahu Pras untuk berpakaian rapi saat bertemu dengan pejabat itu. Jarwo itu jas. Gue tahu mau punya jas. Nanti gue harus keluar duit lagi dong, Mas. Ganteng. Awing kemudian mengajak Pras membeli jas. Emangnya mau kencan sama siapa sih Pras? Sambil berjalan, Pras mengingat nasihat Awing kalau mereka harus menjaga kepercayaan yoga dan tidak boleh berhianat. Sekarang kita jadi sejabat-sejabatnya yoga, berarti kita nih, kamu sama aku harus menjaga kepercayaannya yoga. Bisa gak? Pras, lu temen gue tuh bukan? Iya. Oke, lu temen gue. Lu bilang sama dia. Lu bilang sama dia. Lu temen gue. Kapan lu ada hari libur? Terima masa ini tuh. Lu gak pengen menetralisir semuanya gitu dengan ketemu. Ketemu nyokap? Atau Pras pun mendatangi kantor untuk mengambil flashdisknya agar artikelnya tidak jadi diterbitkan. Tak lama kemudian, Jarwo datang. Pras memohon agar artikel Jakarta Undercover tidak diterbitkan. Namun, Jarwo tidak bisa menolongnya, karena ia akan dipecat oleh atasannya jika menggagalkan artikel itu. Gue gak pengen Jakarta Undercover terbit. Apa? Lu ngomong apa barusan? Lu kayak anak magang lu ya? Yang gak tau sistem kerja di kantor ini? Emang nih kantor bapak moyang lu apa? Eh, gue inget deh. Waktu lu nih, pertama kali kesini nih. Nih, di tempat ini nih. Tempat ini nih. Lu bilang sama gua. Tolong dong, kasih kesempatan buat gua. Lu sama aja tuh. Kayak putra-putra daerah yang lain tau gak? Yang dateng ke Jakarta punya idealisme, punya semangat. Pengen ini, pengen ini, pengen sukses. Punya banyak uang. Jadi pamret. Jadi berkuasa apapun itu bentuknya. Tapi abis itu lu masuk golongan orang lupa. Lu lagi ngomongin siapa sih mas? Pras. Mas. Gua kalo mau cerita panjang banget. Intinya gua minta tolong sama lo. Jangan terbitin Jakarta Undercover. Tolong. Wow. Wow. Seorang Pras. Minta tolong. Lu lupa loh. Biasanya gua yang minta tolong sama lo. Eh Pras. Tolong dong. Tulisannya yang bagus. Pras. Tolong dong. Ini udah deadline. Eh Pras. Tolong dong lo. Pake baju yang rapih kalo mau interview pejabat. Gua bingung sama lo tau gak? Lu yang minta gua maksa-maksa gua untuk Lulisan Jakarta Undercover bisa diterbitin tau gak? Sekarang lo minta tarik. Eh denger. Gua bos lo disini. Eh liat gua lo. Lebih dari itu Pras. Gua yang bikin lu jadi wartawan. Lu gak tau kan? Gua berkorban Pras. Gua ngadepin bos-bos itu tuh. Untuk bikin mereka percaya sabar mau nerima tulisan Undercover lo. Dan sekarang lo minta tarik. Padahal udah mau diterbitin. What? Siapa yang kau menjawab? Gua Pras. Gua Pemret. Kalo gua dipecat anak-anak gua makan apa Pras? Lu sekarang. Pras merasa kecewa dan mendatangi minimarket untuk menghilangkan stresnya. Akhirnya artikel Jakarta Undercover terbit dan terjual bebas di mana-mana. Jakarta tuh makin menyeramkan ya, Pah. Prostitusi dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Ini lagi. Narkoba terselubung. Sebenernya kerja papa tuh di kantor apa sih, Pah? Maka muda. Sudah siapa? Di sisi lain, Ricky memberitahu yoga tentang artikel itu. Sementara itu, Mamasan sedang menghadiri acara sekolah TK. Tetapi, klien-klien Mamasan tiba-tiba membatalkan bokingan karena artikel Jakarta Undercover. Mampu nanti itu, kita kukul di sini. Mampu nanti, Mamasan. Mampu nanti, Mamasan. Kesokan harinya, ketika Pras ingin mencari artikelnya, artikel itu sudah habis terjual. Stok majalah yang baru nggak anak? Nggak ada mas. Hah? Nggak ada. Datangnya jam berapa? Jam 7 pagi. Sisa ya? Cuma itu aja mas. Di gudang nggak ada? Nggak ada. Sementara itu, Awing sedang membereskan kamar Pras dan melihat laptop serta beberapa rekaman suara. Karena penasaran, Awing mencoba membaca dan mendengarkan rekaman itu. apa? Tadi berikutnya Sementara Thatcher 어떻ur. Ya, Baba Ad mana pernah ikut perti-pertinya? Sementara itu, Yoga dan Ricky mencari tempat tinggal pras. Saat Awing ingin membuang sampah, ia melihat kedatangan Yoga. Ketika Awing ingin menyembunyikan laptop milik pras, Ricky sudah terlebih dahulu menemuinya. Pras tiba di kamarnya dan melihat laptopnya sudah tidak ada. Ketika keluar kamar, Yoga sudah menunggunya di depan sambil membawa sebuah majalah Jakarta Undercover. Yoga lalu memberitahu kalau ayah Ricky dulunya adalah tangan kanan ayah Yoga. Dan Ricky berjanji untuk menjaga Yoga. Sebelum bokapnya Ricky meninggal, menyusul bokap gue di surga, dia berpesan sama Ricky, jagain Yoga. Jadi dia akan melakuin apapun untuk kuah, termasuk dia melindungi kuah. Yoga menjelaskan kalau ada seseorang yang berhianat kepadanya. Dan orang itu adalah teman baru Yoga. Namun, orang yang berinisial MK sudah terkena ganjarannya. Selalu ada yang namanya pengkhianat. Selalu ada yang namanya pengkhianat. Ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan yang dilakuin sama teman baru gue yang sangat ku percaya. Hei! Sekarang, kamu bangsa di tempat keemisial! Kamu bangsa di tempat keemisial! Jakarta semuanya pengenuh dengan pengkhianat! Bangsat semuanya! Yoga juga berterima kasih kepada Pras karena sudah menjadi kepercayaannya. Sudah. Udah kenas semuanya. Dan lo. Lo teman gue, Pras. Dan ku makasih. Udah sangat percaya dengan gue. Lu sahabat gue. Terima kasih, Pras. Setelah itu, Pras mencari Awing tetapi tidak menemukannya di kamar. Akhirnya, Pras menemui Awing di atas rusun yang sedang memegangi laptopnya. Kamu jahat, Pras. Kamu jahat. Kamu tahu gak? Perbuatan kamu itu udah nyakitin banyak orang. Teman-teman kamu. Aku. Kita tuh udah lebih dari deket, Pras. Lebih dari deket. Kamu tuh spesial buat aku. Tapi kamu hianatin aku, Pras. Aku sakit, Pras. Sementara itu, Mama San memberitahu para wanita. Kalau sementara ini, bisnis ditutup karena semua klien takut terciduk. Namun, ada satu klien yang berani memboking Laura. Seorang pejabat bernama Agus Darmono. Di saat yang sama, Pras sudah siap bertemu dengan pejabat itu. Yang ternyata adalah Agus Darmono. Sebelumnya, Pras berterima kasih kepada Awing karena telah membantunya. Awing pun memberitahu nama aslinya yaitu Fajar. Terima kasih, Awing. Ganteng. Ya. Nama asli aku, Fajar. Tiba di rumah Agus, Laura langsung melakukan pekerjaannya. Terima kasih. Di saat yang sama, Pras tiba di rumah Agus dan ingin bertemu dengannya, tetapi disuruh menunggu terlebih dahulu. Pras mendengar teriakan wanita dan ketika ingin mendekatinya, ia dilarang oleh bawahan Agus. Setelah itu, Agus mendatangi Pras. Akhirnya, Pras bertemu dengan Agus dan Mono. Agus berkata kalau pemerintah akan membangun kereta cepat dan juga harus membuat jalan di daerah-daerah terpencil. Bikin juga jalan kereta api buat daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Jadi, ada yang namanya pemerataan. Gimana menurutmu? Kenapa mudah? Di sela-sela itu, Laura menelpon Yoga, tetapi Laura sudah tidak mampu berbicara lagi. Yoga yang mendapat telpon dari Laura langsung mencari. keberadaannya bersama Riki. Tak lama kemudian, Yoga dan Riki masuk ke rumah itu dan kaget dengan kedatangan mereka. Lu fengsi. Siapa? What the fuck? Ini bose kan, jika? Lu ngapain? Lu ngapain gak? Lu ada urusan sama kakak. Eh, lu tau gak nih siapa? Lu ngapain tau, Pak. Lu ngapain dulu? Lu ngapain. Tak lama kemudian, Laura turun dari tangga sambil merintih kesakitan. Pras langsung mendekati Laura, sedangkan Yoga menyadari kalau Pras mengenal Laura. Laura! Kalian itu perempuan pelacur murahan kayak begitu aja diributin. Cundaan kalian. Siapa pelacur murahan? Pras, kamu itu sebaiknya lebih cerdas daripada sekarang ini. Itu pelacur murahan itu. Apa jangan-jangan kamu ada main sama pelacur murahan itu waktu kau tulis Jakarta Undercover ya? Agus mengungkapkan kalau Pras adalah penulis artikel Jakarta Undercover. Berterima kasih kau sudah membuat artikel penceritaan Agus buat aku. Aku juga mau berterima kasih tentang artikel Jakarta Undercover Mua itu. Jadi aku bisa mengenal penulis murahan itu. Aku bisa merasakan kenikmatan dunia. Pras lalu menghajar Agus sambil memakinya. Pras! 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 Yoga menarik Pras dan bertanya, Apakah inisial MK itu ternyata Pras? Alu Emka. 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 Keesokan harinya diberitahukan melalui koran kalau pejabat bernama Agus Darmono tewas tertembak. Di saat yang sama Pras sedang menyendiri. Sementara itu, Laura bersama Yoga berbincang tentang Pras. Kamu apain dia? Maka dia ngapain Bohong Selama ini aku hidup di dunia yang Aku terpaksa ngejalaninnya Tapi cuma sama dia Aku bisa jadi diri aku sendiri Dari dulu sampai sekarang Selalu ada pengkhianat Dia salah satunya Kamu gak usah seseorang ngomong pengkhianat Emangnya kamu ini apa? Bukan pengkhianat Istri kamu? Selama ini Laura terpaksa hidup bersama Yoga Tetapi karena Pras Laura bisa menjadi dirinya sendiri Yoga juga bercerita Kalau selalu ada pengkhianat dari dulu hingga sekarang Dan Pras adalah salah satunya Namun Laura menyangkal Karena Yoga juga telah berkhianat kepada istrinya Pras seorang wartawan itu nyata semuanya Dia menulis artikel tentang dunia kita Itu nyata semuanya Dan kalau emang dari awal Pras itu tahu Kamu Apa? Kesokan harinya Mamasan memberikan sebuah amplop berisi informasi Orang yang telah memboking Laura Malamnya Laura mendatangi orang itu Yang ternyata adalah Pras Pras selama ini menghubungi Laura Tetapi tidak ada jawaban Dan ini adalah satu-satunya cara Agar Pras bisa bertemu dengan Laura Apa kabar Kali-kali aku hubungin kamu Mulai dari gak diangkat Sampai pada akhirnya aku yakin Kalau kamu ganti nomor Lain menemukan kamu di supermarket Semua orang gila Pada akhirnya aku bingung sekarang Siapa yang gila Terima kasih Pras melakukan ini karena dia menyukai Laura dan ingin bertemu dengannya. Lu sama aja, bersama dengan Lai. Iya, sama! Maaf! Tapi ini satu-satunya cara buat ketemu kamu, ngerti nggak? Kangen! Kangen! Bersambung! Kangen! Kangen! Bersambung! Kangen! Beobutnya bersambung! Terima kasih telah menonton!